Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar pemirsa belitung televisi berita dimanapun anda berada Kali ini Nopal mengajak pemirsa belitung televisi berita Untuk mengikuti kunjungan Bapak Sandiaga Uno Dalam rangka pemulihan UMKM Lingkungan hidup dan pariwisata pasca pandemi corona Dan untuk beliau sendiri hadir di Kabupaten Belitung Dan juga Bangka Belitung Yaitu dari tanggal 30 sampai dengan tanggal 1 nanti Untuk itu ikuti Nopal Terima kasih telah menonton! 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 mengunjungi salah satu pelaku UKM yang ada di Belitung tepatnya rumah makan mie jamur ayam kampung dan UKM produksi sambal ikan tenggiri di sisi lain dalam kunjungannya Sandiaga Uno beserta rombongan tidak hanya mengunjungi pelaku UKM kuliner mie jamur ayam kampung saja namun Sandiaga Uno juga menikmati kuliner mie jamur ayam kampung serta mengunjungi proses pembuatan abon ikan tenggiri khas Belitung sejauh ini ketika dikonfirmasikan diselah kunjungannya Sandiaga Uno ketika dikonfirmasikan menjelaskan baik pemirsa Belitung televisi berita dimana pun anda berada kali ini kita sudah berjumpa dengan Bapak Sandiaga Uno dan beserta ini pelaku UMKM yang ada di Kabupaten Belitung ya Bu Cunlan ya Pak kita ingin tahu Pak kira-kira pandangan Bapak terkait UMKM yang ada di Belitung ini seperti apa ya saya lihat Bu Cunlan ini dengan andalannya yaitu abon ikan cap dua ikan ya ini sudah memiliki kemampuan untuk ekspor Hongkong ke China dan juga jualan di Jakarta ya namun dengan adanya pandemi ini menurun drastis sekarang ini sudah agak menggeliat lagi yang saya perhatikan ini bahwa usahanya Ibu Cunlan ini membuka lapangan kerja yang luas baik jadi harus kita selamatkan dengan menyelamatkannya itu adalah gimana kita giatkan lagi para wisata kembali ke Belitung dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin pastikan UMKM ini diberikan perhatian khusus untuk diperdayakan sehingga bisa menjadi solusi baik dan kita akan segera bangkit dan memulihkan ekonomi baik dan ini bukan kali pertama Bapak Sandiaga Uno hadir di Belitung ya Pak ya tapi setelah pandemi ini kali pertama dan saya ingin mendukung pemulihan yang ada di ekonomi masyarakat khususnya yang ada di akar rumput agar mereka bangkit karena tulang punggung daripada pembangunan kita tulang punggung ekonomi kita ini ya pelaku usaha seperti Bu Cunlan dan mie ayam jamur ini juga jadi buat kita cara kita untuk bangkit dan pulih adalah kita mengambil inisiatif sendiri dan tugasnya ada di tanggung jawab kita semua baik dan juga Bapak Sandiaga Uno ini adalah Bapak online bagi masyarakat Indonesia ya kita ingin tahu dulu juga kira-kira peran media atau sosial media menurut Bapak seperti apa untuk mendukung UMKM ini sangat besar ya jadi kayak Bu Cunlan ini udah juga punya toko di beberapa platform e-commerce tapi dikerjakan oleh cicitnya ini luar biasa Laura Lala dan juga Valentina jadi generasi yang milenial ini generasi Z harus membantu generasi-generasi yang mungkin enggak terlalu mahir menggunakan teknologi sosial media ini harus jadi sarana kita untuk meningkatkan penjualan kita meningkatkan kemampuan kita untuk memperluas pasar jadi perannya luar biasa jadi terima kasih banget nih media dan sosial media yang terus memberikan dukungan kepada UMKM Oke dan juga masyarakat ingin tahu nih dengan sosok Bapak Bapak yang luar biasa gantengnya ya ya kita ingin tahu mungkin kira-kira makanan khas yang Bapak paling suka di Kabupaten itu apa itu Pak tadi mie ayam jamur itu waduh pokoknya nggak ada lawannya juara pokoknya juara juara enak banget Oke dan juga mungkin untuk masyarakat di luar sana biar datang ke sini kita sapa dulu Bapak boleh masyarakat seluruh Nusantara dan dimanapun berada yuk kita datang ke Belitung kita dukung pariwisata di Belitung dan juga kita dukung UMKM UMKM agar menjadi solusi bangkitnya dan pulihnya ekonomi kita setelah pandemi ini jadi siap-siap kita semua saling berganteng tangan dan kalau bukan kita siapa lagi dan kalau bukan sekarang kapan lagi bangkit di saat sulit menang melawan covid yes we can do luar biasa terima kasih Bapak Sandiaga Unul dan juga UMKM dan itu dia tadi laporan kita dari Belitung Televisi Berita Nopal Idus reporter laporkan selamat menikmati 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 selamat menikmati